selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya maaf baru bisa membuatkan video ya, ini jenis trans ini di polybag semua, yang ini di planter bag 35 liter oke, jangan di skip agar tidak gagal paham nanti kita akan kasih tipsnya cara untuk membuahkan di polybag-polybag kayak gini, ini polybag ukuran 30-30 untuk pemupukan kemarin saya memakai NPK Mutiara untuk pemupukan kemarin sudah saya jelaskan di video sebelumnya, untuk air 5 liter, ini sekitar 4 gayung 4 gayung ini, saya kasih NPK 1 sendok, ini saya memakai air kolam lele yang berwarna hijau, pakai air biasa juga tidak apa-apa kalau tidak ada, pakai air biasa saja ya ini saya kasih 1 sendok NPK untuk pertumbuhan ini 1 sendok segini kalau untuk pemupukan durasinya sekitar 10 hari sekali atau 1 minggu sekali, atau 1 minggu sekali juga bisa itu untuk pertumbuhan ya untuk caranya agar buah di polybag pendek-pendek ini di planter bag ini contoh saja ya nah ini ujungnya sengaja saya mata tunasnya saya buang terus ini ini fungsinya agar batangnya membesar nah ini mata tunasnya saya buang ini sudah mau sepert ini nanti kita akan potong ini sebelum kita potong 1 minggu yang lalu saya kasih NPK kok NPK itu MKP MKP ya bukan NPK kalau NPK untuk pertumbuhan ya ini kasih MKP MKP ini airnya 4 gayung 4 gayung segini sekitar 5 liter kemarin saya coba ini saya cairkan ini saya tidak memakai stress air aduk-aduk sampai rata satu minggu sebelumnya sudah saya pupuk sekali dan ini mau saya potong ini saya akan pupuk lagi nah ini untuk yang satu juga akan saya pupuk untuk tekniknya itu sama ini juga mata tunasnya saya buang semua ini tinggi sekitar 1,5 meter ini batangnya sudah gede sudah mantap ini untuk variata Stikson sudah siap berbuah ini saya memakai pembuahan pakai primer sebetulnya sama aja berbuah di mana aja di primer di sekunder di tersier sama aja cuma istilah aja itu batang-batang itu capang-capangnya nah ini sudah kalau belum jelas ini yang pohon belum jadi nah ini kondisinya begini ini di polybag 35-35 nah ini tingginya sudah sekitar 120 cm nah ini saat kondisi seperti ini ya kita potes aja ujungnya nah seperti ini wah ini kita buang nanti dalam satu bulan itu batangnya sudah membesar dan tunas air kita buang semua dan nanti di antara 1,2,3 nah ini ini budnya buang semua dan jangan sampai pohonnya kena jamur atau kena penyakit soalnya kalau kena jamur kena penyakit berbuahnya juga susah nah kayak gini ini juga kemarin berjamur sih tapi berbunga Alhamdulillah banyak ini juga berbunga juga oke langsung kita eksekusi maaf ini pakai tangan satu soalnya sendirian ini gak ada temannya nah ini nah ini kita akan potong disini ya kita potong aja disini ini pasti bau bunga ini kemarin udah muncul bunga PHP jadi potongannya gak usah panjang-panjang kalau daunnya udah gede-gede kayak gini dan pertanyaannya kemarin banyak yang bertanya kenapa itu daunnya bisa hijau-hijau itu karena sinar mataharinya cukup dan untuk daun besar-besar kemarin saya potes ujungnya ini ini fungsinya untuk biar daunnya membesar dan untuk pembesaran patang juga ini bukan masalah pupuk ya nah ini juga berbunga ini pakai teknik itu oke terima kasih selamat mencoba sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh